Dan tribuners, match day Borneo FC versus PSS Le Mans pada babak semifinal Piala Presiden 2022 akan segera tersaji. Laga antara tim berjuluk pesut etam versus Super Elja akan terlebih dahulu dikelar di Stadion Magu Harjo pada Kamis besok. Pelatih Borneo FC Milomir Sesdija memboyong 22 pemainnya dalam melawatan ke Stadion Magu Harjo. Para penggawa Borneo FC telah berangkat ke Sleman pada hari Selasa kemarin. Namun ada yang berbeda dari persiapan tim pesut etam. Jelah laga ini mereka tidak menggelar latihan setelah melawan PSM Makassar. Manager tim Dandri Dauri mengatakan hal ini karena waktu istirahat yang mepet antara babak delapan besar ke semifinal terhitung pedek. Pemain yang berangkat ke Sleman secara otomatis hanya mengalami waktu rehat selama sehari. Dandri mengatakan kondisi para pemainnya siap untuk bertanding. Namun di sisi lain ia menilai laga melawan PSS Sleman tidaklah mudah. Mengenai kekuatan lawan Dandri menyadari PSS Sleman bukan lawan sembarangan. Tim Asuhan Seto Nurtiantoro itu mampu mengalahkan kandidat juara Persib Bandung di kandangnya. Apalagi PSS nanti bakal mendapat dukungan penuh dari supporter mereka. Untuk diketahui pada babak semifinal Piala Presiden tahun ini dikelar dengan sistem home away. Pada lag pertama PSS Sleman menjadi tuan rumah. Lalu pada lag kedua giliran Super Elja yang bertandang ke markal Sporneo FC. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!